Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung memberikan penghargaan kepada Wali Kota Bandar Lampung Herman HN sebagai Bapak Pembangunan. Penyerahan penghargaan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa Pembahasan Akhir Masa Jabatan Wali Kota Herman HN dan Wakil Wali Kota Yusuf Kohar di Gedung Semergau Pemkot Bandar Lampung. Pemberian penghargaan itu sesuai dengan SK yang ditanda tangani Ketua DPRD Bandar Lampung Iadi. Dimana penghargaan sebagai Bapak Pembangunan itu diberikan kepada Herman HN berdasarkan berbagai pembahasan dan pertimbangan atas prestasi dan pengabdian Herman HN sebagai Wali Kota Bandar Lampung selama dua periode dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Penghargaan itu diterima Herman HN bersama istrinya Eva Duyana yang dipastikan akan melanjutkan ke pemimpinan sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Dimana Eva bersama pasangannya, Deddy Amarullah terpilih sebagai calon Wali Kota dalam pilkada yang digelar tahun 2020 lalu. Namun Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar ternyata tidak hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa tersebut. Tampak kursi yang dikhususkan untuk Wakil Wali Kota itu kosong dari awal kegiatan hingga akhir. Selain membahas akhir masa jabatan, Sidang tersebut juga membahas laporan keterangan penanggung jawaban Wali Kota Bandar Lampung dan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan tersebut. Terkait penyerahan penghargaan ini, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan hal itu sebagai apresiasi atas kerja nyata yang dilakukan Herman HN. Pembangunan yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung dalam satu dekade ini diantaranya adalah pembangunan dalam aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keagamaan. Salah satunya dari nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Bandar Lampung yang mencapai 77,44 dan menjadi IPM tertinggi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Sri dan Rohmah, Kupas TV melaporkan.